Di ekologis ini pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, sehitar jam 8, korban atas nama Widya Astuti ini ke rumahnya Aka. Ya, rumahnya Aka. Dengan maksud untuk bersama-sama berangkat kerja di kantor pemakaman. Dan memang rutin, setiap hari selama dia bekerja di sana, dia yang selalu ke sana untuk sama-sama pergi kerja. Setelah sampai di sana duduk, terus Aka ini keluar dari dalam, dia pegang selimut, selimut warna pin. Dia, si Widya Astuti ini duduk di ruang tamu. Dengan menghadap ke dapur. Aka keluar, kiranya ini korban ini, Aka ini mau pergi jemur selimut, terus keluar. Setelah dari luar, dia sekap dengan menggunakan selimut itu, dari belakang, dia bungkus kepalanya. Terus berteriak, ini korban. Bila mau keapak-apak, di nama kau beristirikan kau. Terus ditarik ke ruang tamu, sempatnya menurunkan sebilaparang di lehernya. Tapi kan ada selimut, dia kalangi, jadi dia tidak ingin hanya luka waris, dikit sini. Yang beribut, kalau berteriak, usah tikam. Terus bawa ke depan televisi, ada kasur di situ. Pada saat di depan televisi itu, Aka ini berusaha membuka pakaiannya si korban. Dan saat itulah korban menendang ini Aka, sampai Aka terlempar. Terlempar, setelah itu, terlempar ke tabung gas, dia memuncak, dia punya emosi situ, dia pukulilah ini korban, sampai dia pingsan. Dan masih sempat dirasakan ini, korban, sebelum dia pingsan betul, ini Aka masukkan jari-jari kebalannya, korban. Setelah itu, sudah tidak sadar. Sadar, setelah dia sadar, sebenarnya dalam ruangan tertutup itu. Itu berapa lama Pak, di ruangan tertutup itu? Dari jam 8 sampai jam 4. Kalau bisa dijelaskan Pak, ruangan tertutup itu jenisnya seperti apa Pak? Dia ruangan tertutup kayaknya, dia tingginya mungkin ada 3 meter, 4 meter. Ya, 2 meter lebih. dia punya luas, itu sekitar 1 meter x 1 meter lah. Dan tidak ada akses masuk. Itu kayak safety point. Kalau belasih safety point terlalu tinggi. Kalau motif cuma menterkosa, atau memang ada niat juga untuk membunut? Ini yang sebetulnya kita alami. Karena artinya korban itu belum bisa kita percaya secara mendetail. Begitupun tersangka. Jadi tersangka kan tidak umumlah dia jelaskan sejujurnya. Karena ini terjadi akibat daripada korban ini. Korban ini kan berjelbab. Korban ini berjelbab. Saat itu dia membenahi jelbabnya, dan dia nikapnya dibenahi juga. Tersikap kelihatan oleh pelaku ini. Akhirnya ya laki-laki ini, pelaku ini, sakwat itu ya timbul. Hanya ada, akhirnya tidak ada niat untuk melakukan perkosaan. Dia melakukan perkosaan. Itu dengan cara menyekap menggunakan serimut. Kemudian dirabat-rabat. Jadi habis itu perkosaan. Memang itu terjadi perkosaan, Kak? Terjadi. Itu sudah diakui sama setiap pelaku? Pelaku sudah mengakui. Selamat menikmati.